Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Pabila Kurniadi dari kelas 1A Farmasi akan menyampaikan proses penyelesaian contoh kasus dari rancangan faktorial Ini adalah contoh kasus dari rancangan faktorial Lalu ini adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan analisis jumlah kuadrat pada kasus tersebut Setelah itu kita langsung ke tabel berikutnya yaitu tabel data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan Untuk analisis jumlah kuadrat yang pertama kita harus mencari FK FK itu faktor koreksi Cara mencarinya yaitu TK setiap kelompok ditambahkan TK itu total kelompok Jadi 67,2 ditambah 71,3 ditambah 72,2 Hasilnya 210,7 Nah hasilnya ini dikuadratkan Kenapa dikuadratkan? Karena dalam rumusnya seperti itu Terus dibagi dengan 48 48 ini dari jumlah seluruh data yang ada di sini Karena setiap kolom Setiap kolom ini terdapat 12 data Kenapa 12 data? Karena setiap kelompoknya itu ada 4 angka Atau 4 data Dan di sini setiap pupuk A0nya ada 3 kelompok Jadi 3 x 4, 12 Nah pupuknya itu kan ada 4 jenis Ada A0, A1, A2, dan A3 Jadi 12 x 4 48 Nah setelah dibagi hasilnya 924,88521 Lalu selanjutnya JK total JK total itu didapat dari setiap data di sini Dikuadratkan lalu ditambahkan Contoh 2,1 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat Ditambah 2,5 kuadrat ditambah 2,0 kuadrat Sampai data terakhir yaitu 6,1 kuadrat Nah jika sudah ditambahkan semuanya Dikurangi dengan FK FK ini yang terdapat pada nomor 1 Yaitu hasilnya FK adalah 924,88521 Jika sudah dikurangkan hasilnya 141,115 Lalu selanjutnya jika kelompok Atau jumlah kuadrat kelompok Yaitu jumlah setiap Kelompoknya dikuadratkan Lalu ditambahkan Seperti pada contoh di sini 67,2 kuadrat Ditambah 71,3 kuadrat Ditambah 72,2 kuadrat Dan dibagi 16 16 ini Karena Di setiap kelompoknya Berjumlah 16 Kenapa 16? Coba lihat di sini Di kolom 1 Kolom 1 Pada kelompok 1 ini Ada 4 data Atau 4 angka Lebih gampangnya 4 angka Nah disini ada 4 kolom Ada kolom A0 A1 A2 Dan A3 Jadi 4 Untuk di setiap kolomnya Lalu ini ada 4 kolom Jadi 4 x 4 16 Lalu jika sudah dibagi Dikurangi dengan FK FK ini Hasil dari Hasil dari nomor 1 Yaitu 924,88521 Hasilnya 0,888 Lalu selanjutnya Yang keempat JK kombinasi AB Atau jumlah Kuadrat kombinasi AB Yaitu Bisa dilihat Dari Tabel TAB Disini Jadi Setiap angka yang disini Dikuadratkan Misal 8,5 Kuadrat Ditambah 8,9 Kuadrat Ditambah 9,3 Kuadrat Ditambah 5,2 Kuadrat Sampai data terakhir Yaitu 18,1 Kuadrat Nah Jika sudah ditambahkan semuanya Dibagi dengan 3 Kenapa 3? Karena Kelompoknya Berjumlah 3 Ada kelompok 1 2 Dan 3 Dikurangi dengan FK FK ini Hasil yang dari Nomor 1 Hasilnya Jika sudah dikurangkan Yaitu 137,331 Lalu Yang selanjutnya Yaitu Nomor 5 JK Galat Atau Jumlah Kuadrat Galat Itu Bisa Didapatkan Dari JK Total Dikurangi JK Kelompok Dikurangi JK Kombinasi AB JK Total Hasil dari Nomor 2 Di nomor 2 Tadi Terus Dikurangi Dengan JK Kelompok Yang ada Di nomor 3 Hasil dari Nomor 3 Dan Dikurangi JK Kombinasi AB Yang Terdapat Dari Hasil Nomor 4 Setelah Dikurangi Semuanya Hasilnya 2,896 Lalu Selanjutnya Nomor 6 Yaitu JK Pupuk A Atau Jumlah Kuadrat Pupuk A Yaitu Bisa Lihat Di tabel Yang TA Atau Total A Jadi Sudah Ada Totalnya Di setiap Kolom A Jadi Jumlah A0 Ditambah Jumlah A1 Ditambah Jumlah A2 Ditambah Jumlah A3 Dan Setiap Jumlahnya Ini Dikuadratkan Contoh 32,9 Kuadrat Ditambah 41,8 Kuadrat Ditambah 74,2 Kuadrat Ditambah 62,8 Kuadrat Setelah Ditambahkan Semuanya Dibagi Dengan 12 Kenapa 12 Karena Pada Keterangan Bahwa A0 Itu Tanpa Pupuk Jadi Yang Cuma Dihitung Adalah A1 A2 Dan A3 Yang Yang Ada Pupuknya Terus Di setiap A ini Ada 4 data Ada 1 2 3 4 Jadi 3 Dikali 4 12 Dikurangi Dengan FK FK Tadi Hasil Yang Di nomor 1 Jika Sudah Dikurangkan Hasilnya 92,976 Lalu Selanjutnya JKK Kapur B Atau Jumlah Kuadrat Kapur B Dilihat Dari Tabel Yang TB Nah Jadi Di setiap Data ini Dikuadratkan Lalu Ditambahkan Misal 43,3 Kuadrat Ditambah 48,6 Kuadrat Sampai 56,7 Kuadrat Jika Sudah Ditambahkan Dibagi Dengan 12 Kenapa 12 Karena Di Keterangan Bahwa B0 Itu Tanpa Kapur Jadi Yang Keterangan Yang Ada Kapurnya Itu Cuma B1 B2 Dan B3 Dan Setiap B Ini Ada 4 Data 1 2 3 4 Jadi 3 Dikali Dengan 4 12 Lalu Jika Sudah Dibagi Dikurangi Dengan FK 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 Tadi Itu Hasil Dari Yang Nomor 1 Tadi Hasilnya 17,461 Lalu Selanjutnya Jk Interaksi AB Atau Jumlah Kuadrat Interaksi AB Sama Dengan Jk Kombinasi AB Dikurangi Jk A Dikurangi Jk B Jk 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 Kapur B Jadi Jika Semuanya Sudah Dikurangkan Hasilnya 26,891 Lalu Selanjutnya Analisi Sidi Kragam Yaitu Tabel 7.8 Hasil Ansira Pengaruh Utama Dan Interaksi Pupuk Kandang Dan Kapur Pertanian Terhadap Ketersediaan P Dalam Tanah SK Ada Kelompok Kombinasi AB Pupuk Kandang Kapur Pertanian Interaksi Galat Dan Total DB Kelompok DB Kelompok Itu Dua Karena Kelompoknya Ada Kelompok A Dan Kelompok B Kombinasi AB Itu Kenapa 15 Karena Jumlah A Itu Ada 4 Dan Jumlah B Itu Ada 4 Juga Jadi 4 Kali 4 16 Dan 16 Dikurangi Dengan 1 Yaitu Hasilnya 15 Lalu DB Pupuk Kandang 3 Kenapa Karena Dalam Keterangan Pupuk Kandang Itu Dimiliki Oleh A1 A2 Dan A3 Jadi Hasilnya 3 Lalu Kapur Pertanian Juga Sama B0 Tanpa Kapur Jadi Cuma Ada B1 B2 Dan B3 Lalu Interaksi Itu Didapat Dari DB Pupuk Kandang Dikali Dengan DB Kapur Pertanian Jadi 3 Kali 3 Hasilnya 9 Lalu DB Gala 30 JK JK Kelompok 0,888 Didapat Dari Sini Hasil Yang JK Kelompok Di Dari Nomor 4 Di Nomor 4 Lalu Pupuk Kandang JK Terdapat Di Nomor 6 Dan Seterusnya Itu Tinggal Dimasukkan KT KT Itu Didapat Dari JK Dibagi Dengan DB Misal KT Mau Mencari KT Kelompok Berarti JK Kelompok Dibagi Dengan DB Kelompok Hasilnya 0,444 Dan Seterusnya Itu Juga Berlaku Berlaku Pada Kombinasi AB Pupuk Kandang Kapur Pertanian Interaksi Galat Terus Untuk Mencari App Hitung Itu Dengan Cara Lihat Di Kolom KT Kolom KT Ini Misal Mau Mencari App Hitung Kelompok Caranya KT Kelompok Dibagi Dengan KT Galat Untuk Mencari App Tabel Yaitu Dengan Cara Lihat Di Tabel Yang DB Misalkan Kita Mau Mencari App Tabel Pada Kelompok Berarti Lihat DB Kelompok Di sini 2 Dan DB Galat DB Galat 30 Coba Kita Cari Di Lampiran Tabel Yang F Tabel 5% Dan 1% Nah Di sini Kita Lihat Di pinggir Ini Untuk Di pinggir Derajat Bebas Galat Derajat Bebas Galat Jadi Otomatis Kita Nyari Yang Angka 30 Itu Yang Kebawah Nah Sudah Ketemukan 30 Ya Ini Nah Terus Tadi kan DB Kelompoknya 2 Jadi Kita Cari Yang Angka Di Atas Ini 2 30 Nah 3,22 Dan 5,39 Jadi Angka Di Atas Ini Untuk F Tabel Yang 5% Dan Angka Yang Di Bawah Ini Untuk F Tabel Yang 1% Coba Kita Lihat Samakan Yang Pada Tabel Nah Sama Ya 3,22 Sama 5,39 Dan Itu Pun Berlaku Jika Mencari F Tabel Kombinasi AB Pupuk Kandang Kapur Pertanian Interaksi Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh